Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, pada suatu hari Allah mengutus malekat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, ketika malekat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kata malekat kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra dan hendaklah engkau menamai dia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut putra Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malekat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malekat, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut putra Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya dan kinilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malekat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Para suster dan bapak ibu saudara-saudari, coba kita membayangkan situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Saat kita duduk sendiri, saat kita sedang bekerja, tiba-tiba malekat Tuhan menyapa dan mengungkapkan kalimat seperti itu kepada kita. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu rasanya bagaimana? Mungkin yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana supaya siapaan seperti itu bisa kita rasakan? Dan apakah mungkin malekat Tuhan dikirim untuk berkata seperti itu kepada kita? Bisa suster? Yang senyum-senyum saja, dijawab. Rasanya bisa, karena kuncinya cuma satu. Itu yang diungkapkan di bagian akhir Injil atau yang saya kotbahkan di tempat babi kemarin. Katolik Tulen itu tercermin dalam prinsip hidup, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang membuat hal yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Termasuk siapaan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu bagi kita memang tidak mungkin. Tetapi selalu mungkin bagi Allah. Kalau memang kita punya hati terpaut pada Allah dalam prinsip hidup beriman. Aku juga cuma hamba Tuhan. Biarlah terjadi padaku menurut kendaku. Pasti kita akan mendengarkan seruan malekat itu. Kalaupun kita tidak mendengar secara langsung, Ya setidak-tidaknya setiap kali kita doa Angelus, Kita sebenarnya merasakan syapaan Tuhan untuk kita. Lewat kabar malekat Tuhan yang dalam Injil hari ini kita dengar. Juga yang doanya kita pakai dalam doa pembuka. Jadi itulah fungsi kedekatan dengan Bunda Maria. Apalagi kalau kita rajin berdoa Salam Maria. Berarti efeknya ketika kita rajin memberikan Salam kepada orang, Pasti juga kita akan disalamin oleh orang. Kan gitu. Kita dalam pergaulan biasa, Kalau kita relax, santai, dan pandai menyalami orang, Tidak judes dan suka cuek, Maka juga pasti orang akan rajin menyalami kita. Bisa kita bandingkan dalam hidup. Makanya kenapa orang yang egois dan cuek, Susah disalamin oleh orang lain, Apalagi dihargai orang lain. Karena dia juga tidak ramah kepada orang. Kan gitu. Demikian juga malekat Tuhan atau Tuhan, Dia akan ramah kepada kita kalau kita juga ramah dengan dia. Selalu memberi Salam. Ini kalau kita doa Anjilus kan, Kita menyalami dan mengakui kehebatan malekat Gabriel, Yang selalu memberi kabar gembira kepada Maria. Pasti juga malekat memberikan sahpaan dan kabar gembira kepada kita. Lagi-lagi sangat tergantung pada hati. Hati kita terpaut dan terarah kepada Allah atau tidak. Hal lain yang dapat kita maknai dari Anjil hari ini itu tentang pentingnya doa bersama saat kita sudah merasa kehilangan dalam hidup. Maria dan para rasul setelah merasa kehilangan Yesus karena Yesus mati, Mereka kembali dan berkumpul untuk berdoa. Doa bersama. Itu penting untuk konektivitas kita dengan Tuhan tidak terputus walaupun Tuhan sepertinya hilang dari hidup kita. Dan memang Bapak Ibu, seringkali Tuhan hilang dari hidup kita, Bukan karena Tuhan yang menghilang atau mati, Tapi seperti yang saya kodbakan kemarin di sana, Itu karena kita memaksakan kehendak di hadapan Tuhan, Sehingga seolah-olah Tuhan itu sudah tidak ada pengaruh lagi dalam hidup kita. Jadi will to power. Kehendak kita yang berkuasa, kita ingin menjadi penguasa, kita lupa Tuhan itu penguasa. Dan pada saat itu kita memaksakan kehendak di hadapan Tuhan, Seolah-olah kita penguasa atas hidup, bukan Tuhan. Nah itulah saat di mana Tuhan mati di dalam diri kita, Tuhan mati di dalam hidup kita, dan kita melemparkan Tuhan jauh dari hidup kita. Kita bisa melihat dalam hidup bersama, komunitas dan keluarga yang jarang doa bersama, Pasti lebih gampang kehilangan Tuhan. Dan kehilangan sesama. Jadi fungsi doa bersama itu, untuk menjaga konektivitas kita dengan Tuhan, Dan juga konektivitas kita dengan sesama. Supaya kita tidak kehilangan Tuhan, dan tidak kehilangan sesama. Saya pikir suster mereka yang hidup dalam komunitas juga merasakan, Kalau ada suster yang jarang ikut doa bersama, Pasti ketahuan sekali itu, pasti kekeringan jiwa. Dan tidak lama lagi dia stres, 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 kumpul stres, Lalu kemudian sakit. Jadi doa bersama itu punya makna yang sangat dalam, Secara vertikal untuk menjaga kesatuan kita dengan Tuhan, Secara horizontal untuk menjaga keakrapan di antara kita. Coba lihat orang yang rajin ikut doa rosario bersama, Atau doa bersama di KBG. Pasti ada rasa dan semangat hidup yang berbeda, Daripada mereka yang jarang aktif. Akhirnya kita pasti suka pakai rosario. Kemana-mana kita suka pakai rosario. Dan kita rasa nyaman dan aman, Kalau kita ada rosario di tangan atau di leher. Tapi apakah memakai dan membawa rosario itu sudah cukup? Saya rasa tidak. Kita bawa koran, bawa kitab suci. Kita percaya bahwa dengan itu, Kita mendapat sesuatu. Tapi kalau kita tidak baca, tidak ada gunanya. Sama juga dengan rosario. Banyak orang yang gantung rosario di leher. Gantung rosario di rumah. Gantung rosario di mobil. Tapi pernah tidak berdoa rosario? Rosario itu menjadi kekuatan ketika kita memakai untuk berdoa, Bukan memakai untuk dipajangkan. Selamat berdoa rosario. Semoga Tuhan memberkati.